Pemirsa pengacara M. Nazarudin, Elsyah Syarif, membantah kesaksian mantan anak buah Nazarudin, Yulianis, memfasilitasi pemberian uang kepada mantan komisioner KPK, Adnan Pandu Praja, sebesar 1 miliar rupiah. Menurut Elsa, apa yang dikatakan Yulianis tidak masuk akal. Jadi, apa yang dikatakan Yulianis itu benar-benar tidak benar dan fitnah. Nah, justru saya sekarang komplain kepada KPK, saya komplain keras supaya Yulianis segera diproses sebagai tersangka dan dihukum di persidangan. Mengapa? Dia seorang berpendidikan tinggi, dia bukan orang bodoh, dia adalah seorang wakil direktur keuangan dari grup Permai, mengumpulkan uang-uang dari itu. Dia yang bertemu dengan vendor-vendor, supplier-supplier, dengan DKI dan segalanya. Dan dia juga memberi catatan-catatan dan membagikan uang-uang ini. Ini untuk DPR, ini untuk si A, si B, si C, si D, semuanya untuk sampai ke Pak Cul, apa semua catatannya komplit. Yang justru itu KPK mendapatkan data-data itu dari catatannya si Yulianis. Dan memberikan kepada si Rosa, memberikan kepada semuanya, saya tidak begitu ingat, tapi semuanya sampai ke DPR-nya, sampai ke Menterinya, semua sudah dihukum. Dia bilang ini suruhan dari Neneng sama Nazarudin, itu sudah dihukum. Mengapa dia tidak? Mengapa dia diistimewakan? Mengapa dia bebas bicara-bicara semuanya dia? Jadi saya bilang, justru saya bilang dia sangat diistimewakan.